Halo, co-friends. Kita bahas soalnya yuk. Dari soal diketahui, segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A. Berarti besar A itu adalah besar sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Lalu besar sudut B itu adalah 37 derajat. Selanjutnya, jumlah besar sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita cari nih, besar sudut C. Co-friends masih ingatkan sudut itu apa? Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus. Perhatikan gambarnya ya, sudut itu adalah yang sebelah sini. Nah, sekarang kita cari besar sudut C. Karena yang diketahui adalah jumlah besar sudut pada segitiga, maka untuk mencari besar sudut C, kita gunakan jumlah besar sudut pada segitiga. Jadi, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C, itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang diketahuinya. Besar sudut A 90 derajat, lalu besar sudut B-nya 37 derajat. Berarti, 90 derajat ditambah 37 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita hitung dulu nih, 90 derajat ditambah 37 derajat. Kita dapat hasilnya 127 derajat. Co-friends bisa hitung sendiri penjumlahannya di rumah ya. Nah, sekarang kita cari besar sudut C-nya. Caranya, kita buat sudut C-nya sendiri. Berarti kita hilangkan 127 derajat. Jadi, kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 127 derajat. Nah, sekarang kita hitung nih. 127 derajat dikurangi 127 derajat, itu berarti habis. Tersisa besar sudut C. Nah, kita tulis nih. Selanjutnya, kita hitung 180 derajat dikurangi 127 derajat. Berarti, 180 dikurangi 127. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng yuk. 0 dikurangi 7 itu nggak bisa. Kita pinjam ke depannya di sini sisa 7. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 53. Kita tulis deh hasilnya. Sama dengan 53 derajat. Jadi, besar sudut C itu adalah 53 derajat. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya, kofrens.